Saudara-saudara, kita akan berbicara satu tema yang sangat penting yaitu Hierarki Gereja. Setelah kedua seratus tidak ada, mulai muncul peragama disebutan seperti rasul-rasul, nabi-nabi, dan pemerintah-pemerintah Injil. Hingga akhirnya Gereja Santo Akunitnasius dari Antioquia memperkenalkan struktur gereja dengan sebutan penilik Episkopos, Penatua, Presbyteros, dan Pelayan. Penatua, struktur itulah yang selanjutnya menjadi Hierarki Gereja Ketolik yang dikenal saat ini. Sejauh struktural gereja Ketolik dapat diurutkan sebagai berikut. 1. Dewan para uskup Dewan para uskup bertugas menggantikan para rasul. Untuk menjadi anggota Dewan para uskup, seorang harus menerima tabisan sakramental berdasarkan persekutu hierarkis dengan kepala maupun para anggota Dewan. Tabisan sendiri merupakan istilah yang merujuk pada proses penerimaan anggota baru Dewan para uskup. Anggota buku yang menerima tabisan oleh konferensi warga gereja Indonesia, tabisan dilakukan oleh 3 uskup. 2. Paus Paus adalah sosok yang menggantikan Petrus sebab pemimpin uskup Roma dan pemimpin Gereja Ketolik di seluruh dunia. Tugas Petrus selainnya tercantum dalam penerimaan baru. Dikisahkan dalam Matius 6.16-9. Dan Juhanis 21.15-19 bahwa Kepemimpinan diserahkan kepada Petrus. Dan kata lain, Petrus diakui sebagai pemimpin gereja. Para Rasul pemimpin gereja semesta yang oleh Tuhan didirikan dalam diri mereka dan diakui Rasul Petrus ketua mereka. Sedangkan Yesus sendiri, sedangkan Yesus Kristus sendiri menjadi batusan bersendirinya. 3. Kardinal Kardinal adalah penasihat utama Paus yang ditunjuk sendiri oleh Paus. Tugas utamanya adalah membantu Paus dalam reksa harian seluruh gereja. Terutama menghadir rapat-rapat dalam Dewan Suci dan hadir dalam kapanpun Paus butuhkan nasihat mereka. Kardinal juga memiliki fungsi tambahan. Misalnya, memimpin suatu keuskupan dan departemen dalam kuria rumah-rumahwi serta memilih Paus baru. Jika tahu takuskuma rumah kosong karena kematin ataupun mengundung diri Paus yang lama. 4. Uskup Uskup adalah pemimpinan gereja tempat. Tugasnya yaitu mempersatukan dan mempertemukan umat dalam komunitas iman melalui pewartaan, perayaan, dan perayanan. Uskup diangkat oleh Tata Suci di Vatikan, Roma. Kedudukan Uskup bersifat seumur hidup dan mereka menerima gelar monsenyor dari gereja. 5. Pembantu Uskup Dalam membantung tugasnya, para Uskup memerlukan beberapa bantuan. Bantuan itu datang dari imam dan diakon. Imam bertugas mengatakan injil kepada semua umat dan mengusahakan agar setiap umat beriman dibimbing dalam roh. Dibimbing dalam roh kudus untuk menghayati panggilannya sendiri. Sedangkan diakon diperlukan dalam bidang pelayanan, bukan untuk mewakili Uskup. Tugas diakon meliputi menerima baptis secara meriah, menyimpan dan membagikan eteristi, menjadi saksi perkawinan dan memberkatnya. Asli nama gereja, membacakan kitab suci kepada kaum beriman, memimpin ibadah dan doa, serta memimpin upacara jenazah dan pemakam. Minah 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 Minah